selamat datang di channel catur unggas apabila kalian nonton video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys selamat menonton thanks for you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di catur unggas channel oke di kesempatan kali ini catur unggas akan memberikan informasi atas pertanyaan teman kemarin yang bertanya apakah entok umur satu bulan itu untuk pertumbuhan bulu yang bagus menggunakan obat ya teman-teman jadi disini saya akan menjawabnya dan kebetulan entok saya juga berumur satu bulan ya teman-teman jadi penjabarannya seperti apa entok yang mempunyai pertumbuhan normal dan untuk pertumbuhan bulu yang bagus dan dipastikan tidak mengalami kekerdilan atau tidak mengalami yang namanya kanibal oke teman-teman langsung saja kita jabarkan di kandang serta melihat entok saya yang berumur satu bulan oke teman-teman ikuti terus di catur unggas channel oke teman-teman kita sudah berada di kandang ya nah ini entok saya yang berumur satu bulan ya teman-teman yang besar nih jadi ciri-cirinya dia udah tumbuh bulu ya jadi ini kemarin ada videonya waktu tanggal ini setok untuk lebaran jadi benar-benar umur satu bulan tanggal 11 ya ini tanggal 13 jadi lebih dua hari ya yang besar ini ya teman-teman ini ya nah kalian bisa lihat di video saya ke penjualan entok di waktu yang tepat ya itu tanggal saya upload tanggal 11 kalau nggak salah ya bulan 2 atau Februari ini bulan Maret ya teman-teman jadi kemarin ada temen kita yang bertanya di kolom komentar kalau entok satu bulan itu untuk penumbuh bulunya apa ada obatnya seperti itu ya jadi begini ya teman-teman tidak ada obat ya saya tidak menggunakan obat untuk pertumbuhan bulu yang bagus seperti ini ya teman-teman ini udah satu bulan yang hitam putih ini jadi bulunya cukup bagus pertumbuhannya ini menandakan entok ini memang pertumbuhannya normal dan tidak ada gejala kanibal ya teman-teman nah ini tipsnya atau kuncinya apa ya teman-teman jadi saya menjawab untuk pemberian pakan berikan pakan yang banyak mengandung protein pakan yang mengandung banyak protein itu semisal apa ya jadi bisa saya jelaskan pakan yang banyak banyak mengandung protein yaitu pakan yang mengandung zat ikan ya atau istilahnya hewani ya semisal untuk alami yaitu keong ada juga teri afkir yang paling gampang dan mudah didapat kita bisa beli di toko yaitu sentrat ya kalau kalian beli sentrat sentrat pedaging ataupun petelur nggak masalah jadi ini pakanya saya memberikan campuran sentrat ya teman-teman ini sudah habis-habis makan ini ada sisanya kangkung jadi polar sentrat saya pakai sentrat petelur karena saya juga mempunyai indukan yang membutuhkan protein untuk menunjang ke produktivitas telur supaya lancar dan hasilnya bagus ya teman-teman nah kembali lagi jadi kemarin teman-teman yang bertanya apa obatnya untuk entok yang berumur satu bulan itu agar tumbuh bulu yang lebat ataupun bagus jadi tidak ada obat khusus ya teman-teman ini cuma dari pakan sebenarnya kalau pakan cuma memakai deda atau bekatol atau polar yang tidak diberikan protein mungkin eh pertumbuhannya juga tidak eh bagus ataupun badannya juga tidak bagus ya kalau protein itu untuk mempercepat pertumbuhan juga jadi pertumbuhannya sangat cepat jadi ini umur satu bulan sudah sebesar ini ya yang besar kalau yang kecil ini eh jaraknya satu minggu ya sama yang besar ini jadi itu ya teman-teman tipsnya dan juga pemberian pakan jangan asal-asalan diberi campuran yang mengandung set karbohidrat yang mengandung protein dan sayuran perlu diketahui untuk entok umur 0 sampai dengan umur 1 bulan 2 minggu masih membutuhkan pakan yang perlu diperhatikan jadi tidak boleh asal-asalan agar pertumbuhan entok tidak kerdil ataupun pertumbuhan entok bisa menjadi kanibal dan jangan sampai kekurangan pakan ya teman-teman pakannya diperbanyak karena pada masa ini masa 0 sampai 1 bulan 2 minggu itu adalah masa pertumbuhan pemberian ataupun pembentukan karakter ya kalau orang pembentukan karakter pembentukan bobot dan itu sangat membutuhkan banyak asupan yang bergisi atau bervitamin ya jadi jangan asal-asalan memberikan pakan nah kemarin kalau saya menggunakan pakan alternatif kalau sudah umur 1 minggu 2 bulan itu tidak memakai sentrat pun nggak apa-apa tapi alangkah lebih baiknya kalian juga memberikan campuran walaupun 1 sendok makan ataupun 2 sendok makan ya itu dicampur dengan menggunakan air hangat biar merata itu cukup bagus memberikan asupan pada entok dan sudah menunjang bobotnya ya teman-teman jadi beternak entok itu tidak sesulit seperti beternak bebek kalau beternak bebek asupan proteinnya kurang jadi dia akan tumbuh kerdil dan untuk dagingnya tidak begitu banyak ya teman-teman nah ini ya teman-teman ini umur 1 bulan ya sudah berat umur 1 bulan berat nantinya saya akan memberikan video ya untuk berat entok 1 bulan itu kira-kira berapa di review ya teman-teman jadi di video selanjutnya saya akan memberikan review entok sehat pada umur 1 bulan jadi standarnya itu beratnya berapa oke oke teman-teman itu saja ya informasi dari saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin semoga bermanfaat info dari catur unggas jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ini apabila ada kekurangan atau kesalahan silahkan isi di kolom komentar dan terima kasih terima kasih atas dukungannya subscribe like dan komen dan informasi berdasarkan pengalaman dan informasi berdasarkan fakta sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 ya